Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Ria, di Sone 8, 9, 10 Kali ini saya akan membacakan prediksi pintar untuk Zodiac Taurus Di minggu ketiga bulan Mei 2021 Ayo, saya saksikan dulu kartunya ya, walaupun saya Tolong, lorikan saya 10 kartu saja Untuk pembacaan prediksi saya terhadap Zodiac Taurus di minggu ketiga ini Oke, sebentar ya Kalau aku suka dia bilang, saya juga suka dia lagi Kalau aku cinta dia bilang, saya juga cinta dia Itu lagu karang-karang saja ya Kalau aku suka dia bilang Saya pun suka dia bilang, kalau aku suka dia bilang, saya juga cinta dia Oke, ini baru beberapa kartu ya Sekali lagi ya Wow, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tiga kartu lagi ya Yang pura-pura bahagia Yang pura-pura bahagia Kata pertama ada Eight of Cups Knight of Wands The Hero Pen Four of Pentacles Three of Cups The Power Nine of Pentacles The High Crystice The Emperor The Lovers And the bottom of the deck-nya Ada Ten of Cups Ini hanya Membantu saja ya Untuk menyempurnakan pembacaan saya ya Jadi saya tidak Menampilkan Bottom of the deck-nya ya Hanya khusus Sepuluh kartu saja Namun bottom of the deck-nya tetap saya pakai untuk Penyempurnaan pembacaan Oke Sorry didapatkan ada Mama saya lagi ketuk-ketuk palu Biasalah orang tua Suka melakukan sesuatu Tidak bisa diam Oke The Eight of Cups Sepertinya kamu merasa tidak puas atas sesuatu Ya Sesuatu yang dilakukan pasangan kamu Atau sesuatu yang sudah terjadi Dan dalam hubungan kalian Entah ini mengenai Apa gitu Mungkin Apa ya Kamu merasa tidak puas dengan Sesuatu yang diberikan Atau Dikerjakan ya Untuk kamu Sehingga ini mempengaruhi perasaan kamu Beberapa dari kalian mungkin ingin Ya Sebaiknya ya Mungkin ingin Move on ya Atau Menghindar sebentar Daripada Berdiam diri Dalam Konflik tersebut Oke Di Night of Wands Beberapa dari kalian mungkin ya Yang masih berpecahan Kalian berusaha pergi Tapi Tapi kalian tuh Ingin kembali gitu Kenapa? Karena ada rasa rindu disini Ya Ini vice versa Jadi bisa saja ini terjadi kepada dia Ya Atau kamu sendiri Ya Jadi Di balik Healingnya dia Ada rasa rindu yang dia pendam Ya Ingin rasanya dia kembali kepada kamu Untuk Apa ya Menuangkan Rasa rindunya Dengan Ingin bersama kamu Melalui hari Ya Sejam saja untuk melepaskan kerinduannya Namun disini dia tertahan Karena Ada rasa gengsi gitu ya Atau beberapa dari kalian Mungkin kalian berdiling Dengan seseorang yang Berbeda usia Berbeda agama Berbeda tempat tinggal Berbeda Prinsip Cara pandang ya Yang jelas ada perbedaan ya Yang cukup jauh ya Sehingga Ya Sering terjadi benturan disini Ya Di dalam hubungan kalian Akibat dari Perbedaan ini Gitu Kemudian di Fall of Pentacles Ya Beberapa dari kalian Yang sudah bermatangka Mungkin Kalian berusaha Untuk Merubah Seseorang yang kalian pikirkan ini Ya Namun Untuk sementara waktu Kalian ingin Start dulu Kalian ingin Memantau dulu Mengewasi dulu Ya Ya Ada yang harus kamu buang disini Demi kebaikan kalian ya Demi kebaikan hubungan kalian Untuk hal-hal negatif Atau Jangan terlalu Memandang sebelum mata Atau Ya Menilai Sepihak Ya Cobalah Netral ya Dalam berpikir Dalam menilai Pasangan kamu ini Ya Berpikirlah seimbang Jangan Menilai dia Hanya dari Satu sisi saja Kebaikan dia ya Cobalah Menilai dia Dari sisi yang lain juga Jika memang Terlalu buruk Ya Cobalah untuk Membantu dia Memperbaiki Ya Tapi beberapa dari kalian Yang masih percara Saya melihat disini Kalian sedang Menilai pasangan kalian ini Atau Pasangan kalian Menilai kalian ini ya Atau Mencoba bertahan Dari Dalam perbedaan ini Karena ada kebutuhan Finansial Ya Ketergantungan finansial Dengan kalian Oke Hmm Seberapa dari kalian Mungkin ada Hubungan terpatri Ya Mungkin ada orang ketiga Di antara kalian ya Namun disini dia Lebih menilai Hmm Kalau ini dia Berarti dia sedang menilai Ya Dia menikmati saja Hubungan ini Ya Namun Di satu sisi Dia Mengandakan Perbedaan Antara Kamu Dan seseorang yang lain Atau Seseorang ketiga ini Ya Bagaimana Karakter dia Dibandingkan dengan perbedaan Yang dia dapatkan Yang dia jalani Dengan kamu selama ini Ya Pertentangan yang dia Sudah dia lalui Bersama kamu selama ini Dia bandingkan dengan orang Mungkin Mungkin Mantan dia Atau Ya Atau Seseorang yang Dia dekat di Dalam lingku pertemanan dia Ya Dia sedang memantau Sepertinya dia bersiap-siap Melepaskan Atau kamu ya Yang bersiap-siap melepaskan Karena Kamu mendapatkan orang baru Tetapi berasal dari Orang yang sudah Pernah kamu kenal gitu Kamu mulai membandingkan Antara dia dengan Sosok baru ini Ya Sosok baru Maksudnya Gini Apa ya Sosok baru ini Bukan orang yang baru Kemungkinan Tapi Mungkin sahabat kamu sendiri Teman kamu sendiri Atau dalam Satu organisasi Atau Dalam satu perkumpulan Gitu ya Kamu kenal dia Gitu Oke Beberapa dari kalian Ya Ketika Sudah dibatas Diambang batas Ada pergerakan semesta Yang membuat kalian Harus terpisah Gitu Ya Kenapa Karena mungkin Perbedaan terlalu kuat Dan pertentangan Kemudian masuk Orang ketiga Ya Kalian tidak mampu lagi Mengontrol Perasaan kalian Hati kalian Untuk memperbaiki Hubungan Kemudian Kemudian Kalian Berusaha Untuk Membebaskan diri Dari beban-beban Pikiran Terhadap hubungan ini Untuk sementara Kalian break Ya Berapa dari kalian Diam saja Ya Berkat dari Break kalian ini Kalian Belajar sesuatu Ya Kalian belajar Sesuatu dari Apa ya Hal yang sudah Kamu lalui ini Ya Kamu ingin Membebaskan diri Dari hubungan Yang mungkin terlalu Untuk yang Berusaha Berpecahan ini Kamu Mulai merubah Sikap kamu Mulai merubah Pikiran kamu Kamu ingin menjadi Jiwa yang bebas Gitu Ya Tidak Terstagnan Oleh suatu Keadaan lagi Kamu Ya Jadi Kamu sendiri Menarik diri Menarik diri Dari hubungan Atau Entah ini Dari hubungan Apapun ya Masih berpercaraan Atau Kalau kalian yang Sudah berumah tangga Kalian Karena tidak Bisa Memaksakan Pasangan kalian Untuk berubah Ya Kalian merasa Galau Ya Tetapi Kalian Memulai Merubah Cara pandang Kalian Dengan Cara Merubah Pemikiran Kalian Dengan Lebih banyak Belajar Menguasai Situasi Ya Agar Bagaimana Kamu bisa Mengontrol Pasangan kamu Ya Dan Mengarahkan Dia Lihat ke Cara Cara Dia Yang Lebih Baik Ya Saya rasa Di sini Kamu mulai Berpikir Bijaksana Ya Karena ada Ya Setelah Emperor Kamu mulai Membebaskan diri Dari beban Beban Pikiran Atau Hal-hal Negatif Ya Yang Membuat Kamu Balau Ya Karena Mungkin Ada Sesuatu Yang Membuat Kalian Break Ya Sehingga Kalian Memulai Untuk Membebaskan Diri Dari Pikiran Negatif Dulu Ya Di sini Ada Nine of Pentacles Menunjukkan Kamu Ini Sudah Menarik Diri Dari Apa Ya Menarik Diri Ya Membuat Diri Kamu Tenang Dan Kamu Menatap Jauh Kedepan Tentang Apa Yang Sudah Kamu Melalui Kamu Belajar Sesuatu Dari Situ Ya Kemudian Kamu Mulai Berpikir Bijaksana Ya Kamu Menggunakan Sikap Autoriter Kamu Ya Jiwa Autoritas Kamu Untuk Menguasai Jiwa Kamu Ya Supaya Bagaimana Caranya Kamu Memimpin Pasangan Kamu Atau Kamu Membantu Dia Kamu Belajar Untuk Membantu Pasangan Kamu Menjadi Sosok Penimpin Yang Baik Ya Ini Kalau Dalam Kejaran Ya Kalian Sedang Menarik Diri Ya Kalian Sedang Berusaha Menguatkan Posisi Kalian Di Mata Dia Dengan Cara Tidak Terlalu Larut Dalam Problem Problem Kalian Berdua Ya Karena Kalian Sudah Belajar Dari Pengalaman Kalian Ya Mungkin Pasangan Kalian Adalah Ya Beberapa Beberapa Dari Kalian Mungkin Punya Pasangan Yang Memiliki Karakter Yang Sedikit Keras Ya Ketemuan Yang Keras Ya Sehingga Kamu Disini Harus Berusaha Mempelajari Sikap Dia Memahami Dia Ya Dengan Cara Yang Lebih Cerdas Gitu Ya Setelah Break Kalian Mulai Belajar Ya Belajar Kemudian Jikapun Kalian Akan Kembali Lagi Kalian Sudah Menemukan Dari Kalian Sudah Belajar Jadi Kalian Sudah Bisa Memahami Bahwa Pasangan Kalian Ini Tipenya Seperti Ini Saya Harus Menyesuaikan Diri Saya Supaya Saya Pantas Berada Di Sisi Dia Gitu Ya Nah Perubahan Kalian Ya Perubahan Kalian Memimpin Diri Kalian Di Mata Dia Sehingga Akhirnya Beberapa Dari Kalian Pasangan Kalian Ini Semakin Memperhatikan Perubahan Yang Ada Ini Sehingga Dia Semakin Tertarik Gitu Ya Dia Memperhatikan Kamu Dia Memperhatikan Perubahan Perubahan Kamu Ya Jadi Ya Saya Di Sini Ya Beberapa Dari Kalian Mungkin Agak Keras Kepala Tetapi Kalian Berusaha Demi Rasa Cinta Kalian Yang Kuat Kepada Pasangan Sehingga Kalian Berusaha Untuk Lebih Lembut Ya Bersikap Lembut Kepada Dia Demi Keutuhan Hubungan Kalian Lagi Ya Sehingga Pasangan Kalian Mulai Merasakan Ada Perubahan Ya Dalam Diri Kalian Membuat Dia Bergairah Kembali Untuk Mencari Hubungan Lagi Dengan Kalian Ya Karena Dia Melihat Kamu Sudah Memikirkan Hal Yang Lain Daripada Yang Monoton Seperti Kemarin Oke Dia Mulai Meninggalkan Orang Ketiga Demi Kamu Karena Dia Melihat Disinilah Ya Hasil Penilaian Dia Ya Jika Kamu Melihat Berubah Dari Situasi Pasif Pemikiran Pasif Kamu Ya Karena Kamu Mau Belajar Untuk Menyesuaikan Diri Dengan Versinya Dia Si Wakipim Mimpinannya Dia Kamu Melihat Berubah Lebih Cerdas Dan Lebih Dewasa Ya Dia Melihat Perubahan Kamu Ternyata Ya Dia Merasa Bahwa Inilah Yang Saya Cari Inilah Yang Saya Tunggu Ya Jadi Sebenarnya Dia Mendekati Orang Lain Itu Hanya Untuk Ya Melihat Perubahan Kamu Itu Apakah Kamu Berubah Tidak Gitu Ya Jadi Beberapa Dari Kalian Hanya Mengalami Satu Gerakan Semesta Yang Mungkin Membuat Kalian Sedikit Berat Hati Ya Merasa Sakit Galau Terpisah Tetapi Ya Mungkin Sedikit Ya Mengganggu Pikiran Kalian Namun Itu Hanya Bersifat Sementara Saja Karena Ini Akan Jika Kalian Mau Belajar Untuk Merubah Cara Pandang Kalian Kebahagiaan 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 Kepada Kalian Sesuai Dengan Perubahan Sebesar Perubahan Yang Kamu Lakukan Terhadap Diri Kamu Hati Kamu Pikiran Kamu Dan Jiwa Kamu Oke Sampai Disini Dulu Ya Pembacaan Saya Semoga Menginspirasi Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh